Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengajak sejumlah pengikutnya di Instagram untuk kumpul bareng saat dirinya tengah berada di Yogyakarta pada Selasa, 9 Januari 2024. Mulanya, Alam mengajak followersnya untuk berkumpul bersama melalui tautan yang dirinya posting di story Instagram. Postingan tersebut direspon oleh pengikutnya yang berdomisili di Yogyakarta, mayoritas pengikutnya merupakan perempuan yang berprofesi sebagai pelajar. Antusias tersebut disambut baik oleh para pengikut alam di Instagram. Karena semalam kan aku coba ngabarin ya di story ya, itu aku mau di Yogyakarta besok, terus bagi teman-teman yang di Yogyakarta, ayo kita main bareng, terus masukin di link di storyku. Setelah banyak yang ngisi, terus ada kita nomorong disini, main-main, ada yang main board games, ngobrol-ngobrol juga, terus nanti kayaknya mau fotobox juga. Jadi emang asik sih ketemu teman-teman yang punya antusiasme, punya kesamaan di lain-lain tentu juga. Ada tadi juga, biasanya sih ada yang dari casual, keseharian-keseharian, ada juga yang lebih substantif, itu tadi ketemu beberapa pelaku-pelaku F&B, dan juga beberapa perwakilan-perwakilan daerah yang kuliah di Yogyakarta. Nah, itu banyak penampungan aspirasi, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Yogyakarta, terus juga bagaimana inovasi itu terus berkembang di dunia industri, dan juga bagaimana Yogyakarta ini sebagai salah satu epicentrum kreativitas dan epicentrum aktivitas untuk para pemudanya. Sebenarnya kalau di Yogyakarta sih Mertas sudah ada apa-apanya, tapi tadi kalau misalkan kita lebih spesifik lagi, kalau pelaku industri, itu ada yang berkelih tentang akses ke legalitas. Sistem sudah ada, tapi kualitas dari produk sistem itu yang perlu dibenahi. Misalkan ada website atau aplikasi itu setingkali kurang bisa memfasilitasi dalam setiap waktu. Nah, itu menjadi salah satu masukan yang didapat di diskusi bersama teman-teman dari pelaku industri juga. Tapi cukup banyak pelaku industri yang datang? Banyak banget. Oh, yang datang ya? Yang datang cukup banyak, cukup banyak. Dan cukup kreatif tadi ketemu dari Wirati, Wirati Teh. Wirati itu bagaimana mereka mengkombinasikan rempah-rempah dan juga minuman modern seperti teh, coklat, kopi, dan lain sebagainya. Nah, cukup menarik sih itu karena segmennya cukup baru dan juga bagaimana mereka bisa memodernisasi hal-hal yang sebenarnya cukup tradisional looking di Indonesia. Teruslah berkreasi, beraktifitas dengan bahagia, dan awali semuanya dengan keberapa-keberapa. Dua kali, dua kali. Dua kali, dua kali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.